KPU Cianjur Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilek Usai MK Kabulkan Gugatan Pemohon KPU D. Cianjur, Jawa Barat Menggelar Pemungutan Suara Ulang atau PSU Pemilihan Legislatif Pilek di 1 TPS, di Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalongkulon. PSU digelar Usai MK mengabulkan gugatan pemohon dalam sengketa Pilek DPRD Cianjur. Pemungutan Suara Ulang PSU Pemilihan Legislatif ini berlangsung di TPS 15 Kampung Cilemat, Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat, warga sejak pagi sudah memadati tempat pendaftaran di TPS. Dari data DPT di TPS 15 ini tercatat ada 210 orang sebagai pemilih. Menurut Ketua KPU Cianjur, sebelumnya KPU Cianjur sudah melaksanakan putusan MK yakni menggelar penghitungan surat suara ulang di 4 TPS di Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalongkulon. Pada tanggal 27 Juni kemarin dan hari ini tanggal 30 Juni tahun 2024 KPU Cianjur melaksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS. Nantinya hasil PSU ini akan dibawa ke rapat pleno KPU Cianjur pada tanggal 3 Juli. KPU Cianjur berharap partisipasi warga di PSU ini bisa mencapai 90 persen. Sebelumnya PSU ini ditemukan adanya pidana pemilu yang dilakukan Oknum Kades Menteng Sari Somantri yang telah difonis pengadilan negeri Cianjur 9 bulan penjara karena terbukti mencoblos puluhan surat suara kaleg atas nama HG demi handphone iPhone Pro Max, yang videonya sempat viral. Kemudian salah satu kaleg DPRD Cianjur mengajukan permohonan gugatan ke MK tentang sengketa pilek dan MK mengabulkan gugatan pemohon. Kita melaksanakan amal putusan dari MK, yang mana amal putusan itu ada dua, yaitu yang pertama penghitungan ulang yang kemarin sudah dilakukan tanggal 27 dan sekarang hari Sabtu tanggal 29 yaitu PSU. Berarti jika PSU kita dimulai jam 7 sampai jam 13. Jadi sama persis dengan 14 Februari yang 2004. Untuk partisipasi Alhamdulillah kemarin kita melakukan sosialisasi untuk pencoblosan yang terkait PSU, mekanismenya, teknisnya dan ajakan dan insya Allah mungkin ditargetkan bisa 90 persen lah, 90 persenan untuk TPS ini ya, untuk TPS yang melaksanakan PSU. Datar pemilih DPT 210 plus cadangan 2 persen jadi 215. Tapi kalau di DPT itu 210. Nah, di DPK itu kan datar pemilih khusus itu yang menggunakan KTP yang 14 Februari kemarin itu ada 3. Ya, jika ada yang meninggal ya itu tadi, ya kita mungkin, ya sudah meninggal ya berarti berkurang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Arief mengabarkan.